Peri tes UTPK tahun 2021 Nah ini kan sudah Pertanyaan yang Harus pemb dulu Jadi artinya ini gak perlu dijawab Saya kira nanti Pak Ketua sudah sampaikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng disini Halo semuanya para pejuang PT Nah di video kali ini Kita akan bahas 8 poin penting LTM PT Nah maksudnya apa? Ini tuh adalah hasil dari Live streaming youtube Oficial LTM PT Pada tanggal 28 November 2020 Nah jika teman-teman belum tahu Apa itu LTM PT LTM PT itu adalah Lembaga tes masuk perguruan tinggi Jadi mereka lah Yang bertanggung jawab Atas seleksi Masuk perguruan tinggi Baik itu SNM PTN SBM PTN Maupun UM Baik sebelum kita lanjut Jika teman-teman belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu ya Karena channel ini akan membahas Soal UTBK 2021 Tiap harinya Oke Oke tanpa berlama-lama Langsung kita ke pembahasannya Nah disini saya kasih disclaimer dulu Kepada teman-teman Bahwa info ini saya dapatkan Dari live streaming LTM PT Nah total waktunya itu adalah 4 jam ya Jadi teman-teman Mau nonton yang versi aslinya Silahkan 4 jam Tapi kalau teman-teman ingin yang lengkasnya Tonton video ini sampai full ya Oke disini Yang pertama itu infonya adalah Kiat masuk PTN Yang kita tahu kan masuk PTN itu Yang pertama SNM PTN SPM PTN Dan UM Nah disini disampaikan oleh Prop Jamal teman-teman Jadi Prop Jamal itu adalah Ketua MRPTNI Apa itu MRPTNI? Itu merupakan perkumpulan para rektor Perguan tinggi negeri seluruh Indonesia Yang memiliki komitmen Untuk menyeleksi calon mahasiswa secara nasional Yang bersifat kredibel Accountable dan adil Jadi teman-teman gak usah khawatir ya Ini itu sangat transparan ya Jadi apa aja sih isi yang disampaikan oleh Prop Jamal itu Jadi yang pertama itu adalah Beliau menyampaikan Gambaran kepada kita Tingkat keketatan seleksi masuk Perguan tinggi negeri Nah baik SNM PTN SBM PTN Maupun seleksi mandiri Sama-sama memiliki tingkat keketatan tinggi Gambarannya adalah Untuk siswa yang mengikuti SNM PTN Pada tahun 2020 Itu jumlahnya 489.601 Tetapi yang lolos hanya 96.496 Atau dalam persennya 19,74% Nah untuk SBM PTN Nah untuk SBM PTN Tahun 2020 Itu mencapai 702.420 Nah ini hampir 2 kali lipatnya ya Nah tetapi yang lolos itu hanya 167.653 siswa Atau dalam persen 23,87% Nah sedangkan seleksi mandiri Itu juga ketat ya Nah untuk seleksi mandiri itu kan Gimana PTNnya Masing-masing ya Ada yang mengadakan Ada juga yang enggak Nah ini dicontohkan Untuk seleksi mandiri UNS Tahun 2020 Jumlah pedaftarnya itu Mencapai 53.000an Tetapi yang diterima Hanya 3.000an Atau Hanya 6,13% Jadi makin ketat juga ya Kalau seleksi mandiri Karena kuatannya kan terbatas Nah oleh karena itu Untuk bisa lolos seleksi PTN Perlu persiapan yang matang Apa saja yang harus disiapkan Jadi teman-teman juga harus berpikir ya Sekarang karena Itu semakin ketat ya Untuk tingkat keketatan seleksi masuk PTN Nah Yang kedua yang disampaikan oleh Prof. Jamal itu adalah Nah disini Mengenali minat dan kompetensi diri Nah teman-teman sebenarnya bisa baca nih Yang ada di depan teman-teman Silahkan di pause dulu Tapi yang ingin saya sampaikan Disini itu tentang ya strategi gitu Memanfaatkan peluang Jadi teman-teman itu Minatnya dimana Terus kompetensinya udah sampai mana gitu Jadi misalnya teman-teman ingin jurusan A Nah jurusan A itu teman-teman list Ada di PTN mana aja Setelah teman-teman dapat list PTNnya Nah silahkan teman-teman Bandingkan dengan kemampuan teman-teman Masuk di PTN mana nih Kira-kira saya dengan kemampuan Saya yang saat ini Kayak gitu Jadi Jangan sampai misalnya teman-teman Ingin yang PTNnya itu yang gede Tetapi kemampuannya masih Masih belum bisa masuk gitu Tapi kalau teman-teman ingin berusaha Ya bisa gitu terus Jadi harus tetap terus berusaha Tapi kalau teman-teman berbicara Tentang strategi dan peluang Ya teman-teman harus Memaksimalkan peluang Sekecil apapun Kayak gitu ya Oke selanjutnya Itu adalah Memperbanyak latihan Maksudnya perbanyak latihan Soal gitu kan Nah menghadapi ujian tulis Pada SBM PTN Dan seleksi mandiri Perlu persiapan mental Banyak siswa yang gagal Diterima PTN Disebabkan karena gogup Atau grogi saat mengerjakan soal Biasakan diri Anda Dengan berbagai bentuk soal Dengan cara Memperbanyak latihan Bangun kepercayaan diri Jangan sampai Teriming-imingi Oleh joki ya teman-teman Jadi Ya nantipun Kalau teman-teman Menggunakan joki Akan ketahuan gitu Nanti pada tes Itu akan Ketahuan Karena Nantikan disana itu Kita dicek kan Misalnya nih Lihat fotonya Sama gak nih Dengan yang ada disini Jadi janganlah Teman-teman Menggunakan joki Nah pada intinya Kita harus Perbanyak latihan soal Karena bisa Karena terbiasa Terbiasa karena dipaksa Jadi teman-teman harus Dipaksa dulu Kayak gitu Untuk mengerjakan soal-soal Kabar baiknya Di channel ini Saya bahas Soal-soal UTBK 2020 Dan prediksi UTBK 2021 Itu tentunya Sesuai dengan Soal-soal Yang kemarin Keluar di UTBK 2021 Silahkan teman-teman Tonton Di list Ya Playlistnya itu Teman-teman silahkan Tonton disana Ada UTBK 2021 Dan UTBK 2020 Oke Disini kita akan Lanjutkan Untuk kesimpulannya Jadi tingkat Keketatan seleksi Masuk PTN itu Selalu tinggi Bahkan cenderung naik Untuk Dari tahun ke tahunnya Kemudian Kunci sukses Masuk PTN Adalah dengan Persiapan yang matang Terus Lima kunci persiapan Seleksi PTN itu Memantapkan niat Memilih jurusan Seleksi yang tepat Mengenali minat Dan kompetensi diri Memperbanyak latihan Dan memahami Prosedur seleksi PTN Secara tepat Kemudian Ya Tentunya Usaha Disertai dengan Doa dan Tawakal Kayak gitu Itu untuk info Yang pertama Dan untuk info Yang kedua Disini adalah Informasi umum UTBK 2021 Nah untuk informasi Umumnya itu adalah Sebagai berikut Nah kita harus tahu ya Jumlah peserta Yang mengikuti tes UTBK tahun 2020 Itu adalah Sebanyak 662.404 orang Jumlah SMA Yang Siswanya mengikuti tes UTBK Itu sebanyak 21.302 sekolah Nah ini nih yang penting Teman-teman Perata nilai TPS Tertinggi Dari peserta Adalah 681,885 Nah ini Rata-ratanya Gitu teman-teman Jadi bisa aja Ada yang Sampai 700 gitu kan Jadi kalau dirata-ratai Nanti dapat 681 Nah untuk Rata TPS Terendahnya itu Di 353 Gitu Jadi teman-teman Ini Ini penting banget ya Misalnya teman-teman TO Nanti nilainya itu Di kisaran berapa Gitu Range nya Kalau teman-teman Berada di 5 ke atas Itu berarti Udah aman kan Tapi kalau teman-teman Di 300an itu Harusnya Harus Berbenah diri gitu Harus Terus sering Latihan soal Kayak gitu Oke ya Ini untuk Informasi umum UTBK Kemudian yang ketiga Itu adalah Info Top 1000 sekolah terbaik Jadi ini 1000 sekolah terbaiknya Versi Nilai UTBK 2021 ya Oke Disini Kita akan kasih Show Untuk 10 Rata Subtest Kemampuan Kuantitatif Itu Teman-teman bisa lihat Ranking 10 nya Ini SMA-SMA ini Kemudian ada juga Untuk Kemampuan Memahami Baca dan Menulis Ini ada 10 top nya Kemudian ada lagi Kemampuan Penalaran Umum Nah Teman-teman bisa lihat Terus Ada lagi Pengetahuan Pemahaman Umum Dan Secara Keseluruhannya Berdasarkan TPS itu Urutan pertama itu SMA N Unggulan MH Tamrin Nanti Sampai Ke 10 Gitu ya Jadi teman-teman bisa lihat Apakah disini ada SMA dari Teman-teman Gitu Dan untuk selanjutnya Teman-teman bisa mengunjungi Link di bawah ini ya Nah ini Saya udah kasih show Ke teman-teman Silahkan teman-teman Lihat Disana bisa cek Sekolah teman-teman Masuk ranking berapa Nah nanti akan saya Simulasikan ya Di video ini Oke Tungguan Baik teman-teman Saya akan simulasikan Jika teman-teman Sudah mengklik link yang tadi Teman-teman akan dibawa Ke Homepage Seperti ini Top 1000 Sekolah Dengan nilai rata TPS UTBK Tertinggi Di tahun 2020 Nah teman-teman bisa Scroll ke bawah Nah disini Teman-teman bisa Bisa lihat Ini Dari Jawa Barat ya Ini tinggal nulis aja Jawa Barat Misalnya Jawa Barat Nah udah Misalnya kita mau Ini kita tulis dulu Jawa Barat Nah udah Jawa Barat Terus Disini misalnya SMA Negeri 1 Tasik Malaya Nah disini kan Berarti urutan provinsinya 108 Dan urutan nasionalnya 566 Misalnya lagi Kita coba SMA N2 Cirebon Nah urutan provinsinya 42 Dan urutan nasionalnya 258 Kayak gitu Tinggal teman-teman Cek aja ya Oke seperti itu Oke untuk info 4 Adalah tanggal penting Apa itu tanggal penting Jadi disini 4 Januari 2021 Itu merupakan tanggal penting Kenapa Karena disini Prop nasik dan prop budi Mengumumkan Akan ada launching sistem SNMPTN dan SBMPTN 2021 Jadi nanti Launching sistem SNMPTN dan SBMPTN itu Ada di 4 Januari 2021 Kayak gitu ya Jadi teman-teman tunggu aja ya Nanti di 4 Januari 2021 Dan isinya apa aja Jadi isinya nanti ada PDSS SNMPTN SBMPTN Jonasi Akun LTMPT Dan jadwal Gitu ya Jadi teman-teman Selagi nunggu 4 Januari 2021 Teman-teman harus Terus ya Berlatih soal-soal UTBK 2021 Oke Dan untuk informasi selanjutnya Yang kelima Nah disini teman-teman Bocoran SNMPTN 2021 Nah disini Prognasi itu Memberitahukan kepada kita semua Bahwa Input PDSS dibatasi Tidak usah di input semua Hanya yang masuk kuota saja Berarti kan misalnya 40% itu nanti Yang akreditasi A 25% untuk akreditasi B Dan 5% untuk akreditasi C Terus Dari LTMPT Sudah ditetapkan Eligible-nya Gitu Berapa orang Berapa orangnya Gitu nanti Sudah ditetapkan LTMPT Diukur dari indeks sekolah Menyesuaikan Ban SM Dan siswa yang terdaftar Itu adalah real Nah ini maksudnya apa? Eligible itu apa? Jadi nanti gini Saya kasih contoh Misal siswa eligible Misalnya itu 50 orang Itu tentunya ditentukan oleh LTMPT kan? Nah selanjutnya Siswa akan ditentukan oleh sekolah Siapa saja Data siswa Yang akan di input ke sistem Dalam SNMPTN Kayak gitu ya Untuk sistematikanya Nah oke Selanjutnya itu ada Info ke 6 Itu adalah pentingnya Indeks sekolah Ini maksudnya Untuk SNMPTN ya Jadi disini Indeks sekolah Salah satunya Ditentukan dari Nilai siswa Guna bertujuan untuk Mengidentifikasi siswa Yang di luar provinsi Jauh dengan PTN Namun ternyata Nilainya bagus Gitu kan Masih ada kesempatan Untuk lulus Pertimbangan ke daerahan SNMPTN Berasal dari Kuota masing-masing SLTA Data akan dikirim Ke semua rektor Kayak gitu Nanti berpengaruh Buat SNMPTN Nanti komposisi Kuota masing-masing SLTA Jadi nanti komposisi Kuotanya Nanti masing-masing SLTA Kayak gitu Itu yang disampaikan oleh Krop Nasik ya Teman-teman Jadi nanti Indeks sekolah itu Sangat penting Oke Selanjutnya itu Ada info Nah ini teman-teman Yang ditunggu-tunggu Menurut saya Ini adalah bocoran Tes UTBK 2021 Wow ada bocorannya ya Nah Disini saya Akan bilang Kemungkinan Teman-teman Kemungkinan UTBK 2021 Itu Ada TPS Dan Ada TKA Kita udah tau UTPS itu adalah Tes potensi sekolastik Soal-soalnya Ada di channel ini Banyak sekali Teman-teman Dan untuk TKA Itu adalah Tes kemampuan Akademik Berarti untuk yang Jurusannya IPA Nanti Saintex Dan untuk Yang jurusannya Tentang IPS Ya nanti Sosum Kayak gitu Nah kenapa Saya bilang Kemungkinan Karena Nanti disini Saya akan Lampirkan Videonya ya Video pernyataan Dari Info UTBK 2021 Teri tes UTBK Tahun 2021 Nah ini kan Sudah Sudah Pertanyaan Yang Harus Pem dulu Jadi artinya Ini gak perlu Dijawab Saya kira Nanti Pak Ketua Sudah Sampaikan Ya kira-kira Yang jelas Ada TPS Dan TKA Udah Sementara Itu dulu Jadi ini tuh Kemungkinan Teman-teman Jadi nyari Aman Yaudah TPS Sama TKA Aja Akan Tetapi Ketika Nanti Misalnya Kondisinya Itu masih Sama Seperti Di 2020 Maka Mau tidak Mau Akan Menggunakan TPS Saja Gitu Tapi Untuk Sementara Kemungkinannya Itu adalah TPS Dan TKA Jadi teman-teman Harus juga Persiapan Untuk tes Kemampuan Akademiknya Kayak gitu ya Oke Kita Ke info Yang terakhir ya Pembobotan Subtes Apa itu Pembobotan Subtes Jadi Ini Lihat teman-teman Ilustrasinya Jadi Pembobotan Subtes Itu penting Nah Disini Misal Teman-teman Ingin Masuk Ke Jurusan Pendidikan Matematika Jadi Subtes Yang ada Matematikanya Atau Bisa Dibilang Ini kan Ada Pengetahuan Kuantitatif Nah Itu harus Benarnya Bisa dibilang Banyak Karena Itu ada Bobotnya Teman-teman Bobotnya Besar Karena Dia itu Linear Dengan Pendidikan Matematika Jadi Yang linear Itu nanti Bobotnya Itu ada Gitu Tapi Ya Jangan sampai Mengesampingkan Yang lain Juga Misal Biologi Biologi Walaupun Ini tidak Tidak Linear Dengan Matematika Ya Ini juga Jangan Dikesampingkan Karena Nanti Kita Akan Ditotalkan Nah Gitu Tapi Pada intinya Nanti Pembobotannya Itu Lebih Besar Ke Yang Linear Dengan Pendidikan Matematika Itu Sebagai Ilustrasi Contohnya Ya teman-teman Nah Baik Untuk Infonya Kita Cukupkan Di sini Bagaimana Jika ada Pertanyaan Silahkan Teman-teman Tulis Di kolom Komentar Nah Di sini Ada Quotes of the day Ya teman-teman Orang yang bisa Adalah orang yang mengalami Dan orang yang mengalami Adalah orang yang melakukan Jadi teman-teman Lakukanlah Selagi teman-teman Bisa lakukan sekarang Karena nanti Dengan teman-teman Melakukan Itu kan Nanti mengalami Dan setelah Teman-teman Mengalami Itu nanti Teman-teman Akan bisa Oke Saya akhiri Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan like Jika tidak suka Silahkan dislike Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!